Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini materi terakhir di biologi yaitu tentang evolusi evolusi berdasar dari kata to evolve bahasa inggris yang berarti berkembang atau berubah secara perlahan-lahan evolusi adalah ilmu tentang perubahan-perubahan organisme yang berangsur-angsur menuju kepada kesesuaian dengan waktu dan tempat dari definisi tersebut evolusi tidak akan pernah memuktikan bagaimana kerap berubah menjadi manusia, evolusi bukan proses perubahan dari suatu organisme spesies ke organisme spesies yang lain berikut pendapat para ahli mengenai teori evolusi yang pertama anak si mander jadi mempercayai manusia berevolusi dari makhluk akuatik kemudian dari empedocles kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan sedangkan menurut Eramus Darwin berasal dari asal mula yang sama dan respon fungsional diwariskan menurut sirah Charles Lille permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama kemudian menurut Thomas Robert Malthus tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan sedangkan menurut George Cuvier setiap masa diciptakan makhluk yang berbeda teori evolusi lomak berisi dua gagasan utama yaitu gagasan use and use digunakan dan tidak digunakan bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi besar dan kuat sementara itu bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemuduran sifat atau ciri-ciri dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya menurut Charles Robert Darwin tahun 1809 sampai 1882 yang dikenal sebagai bapak teori evolusi lahir di daerah Inggris bagian barat teori evolusi Darwin tidak muncul begitu saja namun berdasarkan hasil perjalanannya dengan kapal bridge ke kepulauan Galapagos dan study terhadap berbagai disiplin ilmu kemudian pelayaran Darwin ke kepulauan Galapagos Westman tidak menentang pandangan Darwin tetapi lebih menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam Westman berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel kelamin artinya evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika jadi menurut teori evolusi Darwin atau teori seleksi alam penemuan teori evolusi Darwin yaitu pelayanan Darwin pertama ke kepulauan Galapagos menemui burung fins di Galapagos jadi disini ada beberapa adaptasi burung fins sesuai dengan paruhnya jadi kalau misalkan pemakan biji-bijian pemakan serangga dan sebagainya isi teori seleksi alam spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam jadi evolusi terjadi melalui seleksi alam perbandingan teori evolusi Lamar Darwin dan Westman teori evolusi Westman versus Darwin Westman menguatkan teori Darwin gen untuk leher panjang jerapah bersifat dominan gen untuk leher pendek bersifat resesif pada teori evolusi Lamar versus Westman Westman berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwaruskan kepada keturunannya sedangkan Lamar berpendapat sebaliknya bisa dilihat pada gambar prinsip-prinsip evolusi proses evolusi dapat dibedakan atas dasar faktor-faktor evolusi berdasarkan arahnya yaitu evolusi progresif merupakan evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup atau survival proses ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada burung fins evolusi regresif merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan hal ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus berdasarkan skala perubahannya ada makro evolusi dan mikro evolusi kalau makro evolusi itu perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar adanya makro evolusi dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru pada mikro evolusi itu proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil mikro evolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom evolusi berdasarkan hasil akhir ada evolusi divergen dan evolusi konvergen kalau evolusi divergen itu perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru evolusi divergen ditemukan pada peristiwa terdapatnya 5 jari pada vertebrata yang berasal dari nenek moyang yang sama dan sekarang dimiliki oleh bangsa primata dan manusia pada evolusi konvergen yaitu perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama dari nenek moyang yang sama hal ini dapat ditemukan pada hiu dan lumba lumba syarat-syarat evolusi menurut Hardy Weinberg tidak ada mutasi tidak ada seleksi alam ukuran populasi sangat besar semua anggota populasi dapat berkembang biak semua anggota populasi dapat kewak-kawir secara acak semua anggota populasi menghasilkan keturunan dalam jumlah yang sama tidak ada migrasi keluar atau masuk dari dan ke populasi ini contohnya yang menurut hukum yang tentang buta warna mekanisme evolusi biologi pada seleksi alam ada seleksi mengarah seleksi stabilisasi seleksi disruptif seleksi mengarah itu mengakibatkan frekuensi alel akan mengarah pada salah satu ciri seleksi stabilisasi yaitu sifat yang paling umum merupakan sifat yang lebih mampu bertahan hidup pada seleksi disruptif terjadi pada individu heterozygote seleksi ini akan memecah populasi menjadi dua kelompok yang berbeda tetapi memiliki alel homozygote pada variasi genetis mutasi dapat meningkatkan frekuensi alel pada individu di dalam populasi dengan demikian setiap populasi dapat mengembangkan variasi-variasi yang ada di dalam populasinya contoh variasi ini terlihat pada ayam yang memiliki jengger berbeda-beda pertama mutasi gen yang kedua rekomenan gen spesiasi isolasi reproduktif adanya isolasi reproduktif menyebabkan perkawinan antar spesies tidak dapat terjadi pada model spesiasi populasi suatu spesies dapat terpisahkan misalkan menjadi kelompok oleh penghalang barier fisik maupun geografis mekanisme isolasi reproduksi isolasi ekologi yaitu cara hidup dan habitat berbeda menghalangi reproduksi isolasi perilaku perbedaan perbedaan perilaku kawin atau mating menghasilkan sulit terjadinya perkawinan yang sukses isolasi mekanisme penghalang struktural dan molekuler menghalangi pembentukan zigot isolasi temporal kematangan reproduksi yang berbeda waktunya isolasi poszigotik adanya viabilitas hibrid kematian hibrid sebelum memperoleh kemampuan reproduksi sterilasi hibrid tidak mampu menghasilkan keturunan meskipun hibrid sehat penurunan kualitas hibrid penurunan viabilitas kemampuan hidup atau invertilitas pada generasi kedua atau generasi yang akan datang isolasi geografis merupakan batas alam yang apabila alam tersebut tidak dapat dilewati maka suatu populasi tidak akan bertemu isolasi ekologi dua spesies yang berkerabat dekat ada dalam daerah geografis yang sama namun habitat berbeda isolasi musim disebabkan oleh masa kawin dan pematangan gamet yang berbeda isolasi tingkah laku adanya ritual dan perilaku tertentu isolasi mekanis perbedaan morfologi tubuh isolasi gamet susunan kimiawi dan molekul yang berbeda pada gamet asal-usul kehidupan pertama adalah teori abiogenesis teori abiogenesis disebut juga teori generasio spontane apakah benar hal itu terjadi begitu saja teori biogenesis yaitu teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur Lazaro Spalanzani dan Francisco Reddy jadi percobaan Reddy sudah kita ketahuin tentang daging kemudian dari daging itu ada lalat terus kemudian menghasilkan bilatung pada percobaan Lazaro Spalanzani ada air kaldu yang dipanaskan kemudian dindinginkan kemudian ada mikroorganisme kemudian pada labu kedua air kaldu dipanaskan kemudian dindinginkan dan tidak adanya mikroorganisme air kaldu yang diserilkan dan ditembus pipa berbentuk leher angsa kemudian air kaldu tetap bebas dari mikroba labu dimiringkan sampai air kaldu keluar ke ujung pipa karena dimiringkan air kaldu menjadi keruh dan penuh mikroorganisme teori evolusi kimia ada Stunner Miller dan Harrod Orey melakukan percobaan laboratorium untuk memutihkan hipotesis Oparin dan Haldane percobaan itu pada dasarnya memenuhi syarat-syarat atmosfer purba yang terjadi senyawa organik sederhana dari zat-zat unorganik teori evolusi biologi asal-osul prokaryot ada H2O H2 CH4 NH3 menjadi monomer organik kemudian jadi polimer organik jadi protobion menjadi progenot atau sel purba menjadi sel prokaryot purba ini asal-osul eukaryotik ada DNA ada selnya nenek moyang prokaryot kemudian ini memberan luar mengalami perlakukan ke dalam kemudian membesar menjadi ada membran inti RE nukleus sel dengan nukleus dan sistem endomembran kemudian ada pemasukan prokaryot heterotroph aerobik kemudian menjadi ada mitokondria pemasukan prokaryot photothorotroph kemudian menjadi nenek moyang georatik photothothorroph ada pasidanya nenek-enek yang bawah menjadi nenek moyang georat heterotroph ini contoh garis asal-usul yang arah bakteri cerangan baru tentang teori evolusi penemuan fosil berperan penting dalam penentuan suatu peta kekerabatan organisme pohon filogenetik juga dapat disusun berdasarkan homologi morfologi dan homologi molekul DNA homologi menunjukkan kesamaan dikarenakan adanya hubungan kekerabatan dengan nenek moyang yang sama ini contohnya beruang ada beruang coklat beruang kutub beruang hitam beruang hitam amerika beruang madu beruang kungkang beruang kacamata beruang panda musang panda merah terima kasih sampai disini dulu cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati